Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wr. wb 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 Terima kasih. 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 Kata kerja yang saat ini sedang kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Yang pertama, Ana Aftahu. Nanti kalian bedakan ya. Kenapa kok bisa Aftahu, kok tidak Aftahu, kok tidak Aftahu. Didahului dengan Alif sebab domirnya atau kata-gantinya adalah Saya. Ana Aftahul Gita Ban Lugat Al Arabiya. Artinya adalah Saya membuka buku atau kitab bahasa Arab. Aftahul Gita Ban Lugat Al Arabiya. Artinya adalah Aftahu. Artinya adalah Saya membuka. Terus kemudian disitu ada Anta Taf Tahu. Artinya adalah. Kata-kata Taf Tahu. Kamu lagi-lagi membuka. Nah, kata kerjanya didahului dengan T. Itu berarti pelakunya adalah Anta. Yaitu kamu lagi-lagi. Selanjutnya. Kata yang ketiga. Anti Taf Tahina. Berarti kali ini ada perbedaan antara kata-kata yang pertama. Aftahu dan Taf Tahu. Taf Tahina. Awalnya didahului T. Kemudian Ahina diakhiri dengan Ya Danu. Ini adalah menunjukkan bahwa yang membuka, yang melakukan itu adalah kamu perempuan Taftahina artinya adalah kamu perempuan membuka Kemudian selanjutnya huwa yaftahu Artinya adalah dia lagi-lagi membuka yaftahu Kata kerjanya didalik dengan ya Sebab pelakunya adalah huwa, yaitu dia lagi-lagi Kemudian hiya taftahu Artinya adalah dia perempuan membuka Taftahu didalik dengan ta Sebab pelakunya adalah hiya Nah selanjutnya nahnu naftahu itu artinya adalah kami membuka Nah anak-anak perhatikan ya Setelah kita membaca bersama-sama Belajar bersama-sama untuk memahami materi yang diperlengkap oleh Kemudian kalian bisa mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di Google Ada pepatah atau ada kata-kata kata-kata Arab Artinya adalah kita lihat bersama-sama Ini di dalam kata ini di bawahnya Bawah kata ini ada artinya yaitu Ilmu tidak akan didapat tercuali dengan pelaksana atas kesulitan Kalian harus sabarnya Karena memang bahasa Arab ini agak sulit untuk memahaminya Tapi kalau ditinggalkan begitu saja Maka kalian tidak akan bisa memahami bahasa Arab Jadi pelan-pelan dengan sabar di tempat ini untuk belajar bahasa Arab Kalau tidak bisa langsung di Alhamdulillah akan ditelengkap Oke Terima kasih anak-anak Alhamdulillah 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 Pembelajaran hari ini Terima kasih Marilah kita akhiri Pembelajaran hari ini Dengan ucapan Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh